Pemirsa Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi. Diketahui proyek multi-years pembangunan stadion diperkirakan memakan waktu selama 18 bulan. Ditemui usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Pada Kamis 19 Januari 2023, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi, menyebutkan pemenang tender dalam pembangunan stadion center akan diketahui pada awal bulan Februari mendatang. Dikatakannya dalam tender ulang dan progres sampai saat ini dalam tahap evaluasi prakualifikasi. Diharapkan awal bulan depan sudah diketahui pemenang tender. Sedangkan untuk pembangunan stadion center yang merupakan proyek multi-years akan diselesaikan dalam jangka waktu 18 bulan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan Dewan yakni masalah waktu dan setelah melalui kajian teknis diperkirakan masih punya waktu dikarenakan pembangunan kurang lebih memotong waktu sampai 18 bulan. Sekarang ini sedang dilakukan tender ulang dan progresnya sampai saat ini dalam tahap evaluasi prakualifikasinya. Kita harapkan juga di awal bulan depan sudah diketahui pemenang. Tentu, kita memang karena gagal tender kemarin ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dewan. Pertama, masalah waktu. Dan setelah melalui kajian teknis kita kita masih punya waktu karena pembangunan itu akan muatkan waktu untuk kita pembangunan. Tapi kita harus punya spare sampai 24 bulan. Iqbal Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!